Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani, juga turut meninjau sejumlah TPS. Sani mengatakan pelaksanaan Pilkada dalam pantauannya berjalan kondusif. Usai melaksanakan pencobosan, Wakil Wali Kota Jambi, Syarif Fasal, meninjau langsung beberapa TPS yang ada di Kota Jambi. Peninjauan beberapa TPS ini bertujuan untuk memastikan kesuksesan Pilkada tahun 2018 ini. Abdullah Sani meninjau sejumlah TPS di Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur, dan Kecamatan Jambi Selatan. Jalur Wali Kota Jambi, Abdullah Sani mengatakan harapannya ingin menang pada pemilihan Wali Kota Pilwaku 2018 Kota Jambi. Dirinya berharap masyarakat Kota Jambi yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT dapat meluangkan waktu untuk memberikan suara. Sani menambahkan bahwa menentukan pilihan merupakan hal yang penting karena menyangkut kepentingan masyarakat Kota Jambi. Sani juga mengapresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas, Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya yang telah bertugas secara profesional. Kalau kita amati, kita lihat, kita pantau selama perjalanan dari pagi sebanyak 5 TPS di 5 Kecamatan. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan sekarang sebenarnya karena pertama waktunya masih panjang. Apalagi di awal-awal tadi masih sejam berapalah dapatnya. Tapi kalau dilihat dari yang sekarang ini termasuk dari yang Seho tadi, Kami mengaparkan yang kita pantau ini bisa mencapai 60-70 persen insya Allah. Tapi harapan kita memang dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa digunakan ruang ini untuk para pemilih untuk melaksanakan haknya di TPS nanti. Kami yakin semua. Rian Jenjen, JAK TV melaporkan